Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz nama saya Syihab dari Jakarta Saya ingin bertanya sedikit Yaitu tentang bagaimana Jika kita bermakmum Kepada seseorang yang bacaannya Itu cepat sekali sehingga kita Sebagai makmum tertinggal bacaan Al-Fatihahnya kemudian Sujud Ruku atau sujud Bagaimana hukumnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Tentang makmum yang tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Ini kalau kita mengikuti Pendapat syafi'iyah dan ini yang Dirojihkan oleh para ulama kontemporer Kebanyakan Memang Al-Fatihah adalah rukun Bukan hanya rukun di dalam sholat Bagi seorang munfarid atau bagi seorang imam Termasuk juga rukun bagi seorang Makmum, ini pendapat syafi'iyah Dan dirojihkan oleh banyak ulama kontemporer Hari ini Tapi kalau pendapat selain syafi'iyah Makmum itu ada yang mengatakan Tidak wajib sama sekali untuk membaca Al-Fatihah Ada yang mengatakan hanya wajib Pada saat sholat-sholat yang sifatnya Syirriyah seperti duhur dan asar Dan selain itu tidak diwajibkan Tapi dalam pandangan syafi'iyah Terlepas itu sholat syirriyah atau jahriyah Terlepas dia makmum Atau munfarid atau imam Pokoknya yang namanya Al-Fatihah adalah Rukun di dalam sholat yang wajib dikerjakan Yang kalau tidak dikerjakan maka sholatnya menjadi tidak sah Tapi ketika kondisi ma'um tidak mendapati Al-Fatihah Maka kita perlu bertanya lebih lanjut Tadi informasinya sepertinya masih kurang Kenapa dia tidak mendapatkan atau tidak berhasil menyelesaikan Al-Fatihahnya Apakah karena dia telat Dan bagaimana kondisi telatnya Kalau kondisi telatnya misalnya Dia mendapati rukunya imam Sehingga dia sama sekali tidak membaca Al-Fatihah Maka Al-Fatihahnya memang gugur Walaupun itu sebuah rukun Karena Al-Fatihahnya imam sudah menanggung Bacaan Al-Fatihahnya ma'um Begitu juga ketika misalnya Seseorang yang datang menjelang ruku Qubail al-Ruku Para ulama di kalangan syafi juga menyapakati Bahwa Al-Fatihahnya itu ditanggung oleh imam Kasusnya berbeda ketika misalnya Dia sejak awal sudah bersama imam Tetapi kemudian imamnya terlalu cepat Kalau kita tahu bahwa imamnya terlalu cepat Dan sholatnya adalah sholat jahriyah Kita bisa saja membersamai imam di dalam membaca Al-Fatihah Agar nanti ketika Karena kita sudah biasa dengan imamnya bahwa Setelah Al-Fatihah selesai dia baca surat yang sangat amat pendek Yang tidak bisa memungkinkan sama sekali untuk kita membaca Al-Fatihah Maka sejak awal sekali ketika imam baca Al-Fatihah Kita bisa dan diperbolehkan Untuk berbarengan membaca Al-Fatihah bersama imam Tentu dengan bacaan yang hanya bisa didengarkan oleh kita sendiri Ini kalau sholat jahriyah Tapi kalau sholat syriyah Dan kita tahu sejak awal bahwa imam ini bacaannya terlalu cepat Ya langsung saja setelah takbiratul ehrom Misalnya kita langsung membaca Al-Fatihah Kalaupun misalnya karena kita tidak tahu Ternyata imamnya bacaannya cepat Dan padahal kita mengikuti imam ini sejak awal Sejak takbiratul ehrom Maka dalam kondisi seperti ini Karena Al-Fatihah adalah rukun Walaupun imam sudah ruku Makmum tetap harus melanjutkan Al-Fatihahnya Walaupun imam sudah sujud Makmum kalau memang belum menyelesaikan Al-Fatihahnya Maka tetap diharuskan untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya Padahal terlambat atau memperlambat diri dari gerakan imam Atau mengakhirkan diri dari gerakan imam Sebenarnya salah satu hal yang membatalkan sholat Kalau itu dilakukan dengan disengaja Dan lebih daripada satu rukun Atau dua rukun fi'li Dua rukun gerakan Tetapi keterlambatan yang disengaja Karena adanya udur Udurnya misalnya karena ngantuk Atau karena lupa dan seterusnya misalnya Dan salah satu udur itu adalah Karena mengejar ketertinggalan Al-Fatihah Maka itu membolehkan seseorang Untuk terlambat dari gerakan imam Sehingga karena itu diperbolehkan Kita untuk mengejar rukun Dan agar sholat kita tetap dianggap sah Seharusnya melengkapi bacaan Al-Fatihah kita Dalam kondisi seperti itu Demikian Wallahualam